Halo guys, apa kabar kalian semua? Di video kali ini kita bakalan bahas cara untuk mendapatkan jenggot BNL yang ada di event Tower of the King Nah penasaran kan kapan eventnya ini keluar? Oke tadi buat penasaran, mending kita langsung aja ke videonya Tapi sebelum lanjut, buat kalian yang belum subscribe, jangan subscribe karena subscribe itu gratis Dan jangan lupa juga buat like video ini supaya channel ini semakin berkembang Oke guys, disini saya udah ada di server luar ya Dan kalau kalian perhatikan dari tadi, disini udah ada event Tower of the King Dan untuk hadiahnya itu adalah jenggot BNL guys Sekarang kita langsung masuk aja ke dalam eventnya Nah ini dia guys eventnya, jadi jenggot BNLnya itu ada di urutan kedua ya guys Dan urutan pertama itu bandel cowok yang udah keluar di server Indo Berarti ada kemungkinan besar jenggot BNL yang ini bakal keluar lagi di server Indo ya guys Entah kapan keluarnya, semoga aja nanti di akhir tahun ya guys Kalau bisa keluarnya sih di mystery shop ya guys Jadi kita bisa dapetin jenggot BNLnya ini dengan harga murah Tapi gak tau juga ya guys, kalau nanti jenggot BNLnya ini juga keluar di event yang sama Kayak di server ini guys Jadi untuk dapetin jenggot BNLnya, kita harus mengumpulkan token kunci ya guys Ada token putih, token kunci hijau, dan token kunci biru Terus untuk dapetin jenggot BNLnya, kita harus dapetin token pink ini nih guys Dan hadiah utamanya tuh bandel terbaru ini, dan bandelnya udah keluar di server Indo Nah, bandel Masked Warlord ini kan udah keluar di server Indo ya guys Kalian udah dapetin bandelnya atau belum? Jadi bandelnya ini keluar di event Lucky Wheel ya guys Kemarin sebenernya saya bisa dapetin guys, cuma saya lebih tertarik sama bandel Aloknya Dan saya dapetin bandel Aloknya itu cuma 9 diamond doang Nah, di event Lucky Wheel kemarin, kalian dapet apa aja nih guys Nah, ini dia untuk jenggot BNLnya Nah, semoga aja karena Indo itu ngeluarin lagi jenggot BNLnya ini ya guys Tapi semoga aja jenggot BNLnya itu dikeluarin di event Mystery Shop Kayaknya di akhir tahun besok itu bakal ada Mystery Shop sih guys Nah, gimana nih guys, kalau jenggot BNLnya dikeluarin lagi di server Indo, kalian setuju atau enggak? Saya yakin kalian semua pasti setuju ya guys Dan semoga aja jenggot BNLnya itu gak dikeluarin di event Haram ya guys Paling enggak dikeluarin di Faded Wheel atau di event-event yang udah pasti bisa kita dapetin Tanpa harus top up banyak diamond guys Oke, di server ini juga ada event bandel Zombie Samurai ini ya guys Langsung masuk aja ke dalam eventnya Ternyata disini banyak bandel Alok yang dikeluarin ya guys Mulai dari tadi jenggot BNL dan sekarang ada bandel Zombie Samurai ini Atau bandel Budi 01 Gaming ya Nah, jadi bandel Budi 01 Gamingnya itu keluar di event Token Tower kayak gini guys Sayang banget ya guys, karena bandelnya ini keluar di event Haram Kalian tau sendiri, kalau event Token Tower ini memang susah banget untuk dapetinnya Mumpulin 5 token doang itu susah banget guys Biasanya 1-4 token itu gampang dan token yang terakhir itu susahnya minta ampun Cuma kalau kalian hoki itu bisa dapetin tokennya tanpa harus menghabiskan banyak diamond guys Kita coba cek apa aja hadiahnya Ini ada masker Terus sisanya loot crate Kalau bandel Budi 01 Gamingnya ini dikeluarin lagi kalian setuju atau nggak nih guys Tapi semoga aja bandel Budi 01 Gamingnya ini nggak dikeluarin di event Haram ya guys Kayak di server ini Oke, yang selanjutnya disini ada bandel Money His ini Nah, memang beritanya Free Fire itu bakal berkolaborasi lagi bareng Money His ya guys Dan di server ini tuh udah keluar bandel ini ya guys Tapi saya dapet bocoran ada bandel terbaru yang temanya itu Money His guys Kita langsung cek aja bandelnya Nah, bandel yang pertama itu ada bandel cewek ini Ini keren sih guys bandelnya Ini ada topeng Money His di lengan sebelah kanannya ya guys Bandelnya tuh warna merah kayak gini Dan kayaknya nggak ada efeknya ya guys bandelnya Nah, menurut kalian gimana nih guys Bandelnya keren atau nggak Ini bagian rambutnya keren sih ya guys Nah, menurut kalian di bandel ini bagian mananya yang paling keren nih guys Terus ini dia untuk bandel yang cowok Kayaknya seragam sama yang cewek tadi guys Tapi untuk bandel yang cowok ini Dia punya emote gitu guys Kalian bisa perhatikan ya Emotnya tuh keren banget Dia kayak nyebar uang gitu Nah, menurut kalian keren atau nggak nih guys Nanti kalau kita dapetin bandelnya itu sama emotnya atau nggak guys Atau ini cuma animasi dari bandelnya doang Nah, jadi kita tunggu aja Event kolaborasi Free Fire dengan Money Hisnya ya Kayaknya sih bakal hadir sebentar lagi di akhir tahun guys Di bocor yang selanjutnya itu ada emote terbaru yang hadir di bonus top up guys Jadi bakal ada emote dari Bill King ini Dan disini untuk dapetin emotnya kalian butuh top up 500 diamond guys Tapi tenang aja, kalau di server Indo Saya yakin nggak sampai 500 diamond guys Bonusnya itu pasti dari 100 sampai 200 diamond aja Jadi kalian nggak usah takut Dan kalau kalian perhatikan emotnya ini keren banget ya guys Nah, emotnya ini kayaknya pasangan dari evo bandel terbarunya guys Kalian bisa lihat dari animasi tengkora yang ada di belakangnya gini guys Ini gila, ini keren banget sih Semoga aja emotnya ini keluar di server Indo di bonus top up juga ya guys Bukan di event lainnya Oke guys, jadi itu dia update terbaru Free Fire selanjutnya Kita tunggu aja semua eventnya keluar di server Indo ya Semoga aja jenggot BNLnya juga keluar di server Indo Sampai jumpa di video selanjutnya Sekian, terima kasih 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 Terima kasih